kalau dikirin lu pendek ya? iya padahal kan lebih tinggi lu daripada gua iya, gua sering banget kalo ketemu orang, lu ternyata aslinya tinggi gitu iya 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 kebetulan lagi pake enggrang nah, si arif yang kasihan kita ah, mau blok gua gara-gara nonton video lu sama panji katanya komedian tuh gak boleh takut nge-punch lagi jadi tadi ada kepikiran, yaudah keluarin aja ini gua jujur ya, bukan karena di lu, gua tuh suka banget sama lu tapi aneh banget suka banget sama lu maksudnya stand up comedian yang gua suka nonton, tuh lu karena buat gua, lu tuh di panggung nikmatin panggung banget gak kayak, gua tuh selalu stress setiap nampil di panggung lu tuh ngerasa, lu lepas banget lah kalo di panggung lah karena masih, Dila juga masih ngejar karir, kakaknya juga belum menikah jadi emang belum ada omongan karasana tapi kan ada pepatah gini, ngejar karir, ngejar karir, eh ditikung orang iya, ada ini ngejar karir, ngejar karir, eh emang meninggal kejar, kejar setoramu kejar, lakukan dengan bahagia penuh tawa, semoga telah mu mendapatkan tulahnya iya, nah gini 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 gini, cak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, seperti biasa kita akan menarik angkot tercinta kita ini lagi yoe yang dimana kita harus mencari penumpang disebelah kita, sadik Kali ini siapa penumpangnya Bang Pras? Kali ini adalah sahabat Sahabat saya Yang dimana Dia dulunya Aku percaya ternyata manusia itu bisa berevolusi dengan baik, Sadik Berevolusi itu bahasanya terlalu jauh jangkauannya, Bang Eh, tapi emang jauh Emang berubah Kau tahu ada petikan trupu sampai berubah sampai manusia, kan? Ini kayak gitu, Bang? Ini kayak gitu Apa ya, evolusi dari? Dari wajah ya, wajah semuanya Ekonomi Cara berpikir Kayak mati Dia yang dulu tuh mati Lahirlah sosok yang baru Reinkarnasi ya? Kayak reinkarnasi dia Kalau reinkarnasi kan mati dulu, kan? Kalau ini jelas-jelas mati sih Tapi dia berevolusi makin lama makin ganteng dia sekarang Ganteng dan berduit Betul Sudah sukses Betul Ini saya buat abang dari Suci Empat juga ya? Dari Suci Empat juga Abang seneng kali bawa anak-anak Suci Empat Ya kalau diangkutnya anak-anak Suci Empat aja lah gitu, Bang Untuk ke depan Yuk langsung Ini Reza Ardian datang ya, Bang? Hah? Reza Ardian Makanya gue bilang Tuh Tisih, Bang Ya, masuk Tidak gue tadi gini Pras, sebelum masuk angkot Tio negara gue, kenapa muka lu kelihatan panik sih? iya, Link dari tadi ya, teman-teman ini kan kita sebenarnya udah ketemu di kantor terus, waktu udah mau podcast, udah mau ngobrol begini ke Link gini kenapa Link? kok lu grogi, Link? jadi ituin dong ini gue ternyata santai dong lu lebih panik diajak ngobrol dibanding suruh stand up, anjir anjir, gue jadi beneran panik, begini enggak, tapi gue tau jawabannya apa, jawabannya, sabat, tahan dulu gue tuh, kalau diajak ngobrol kan gue kalau stand up aja tuh, ngafalin banget Pras gue udah tau hasilnya kayak gimana nah kalau diajak ngobrol kayak gini, gue tuh gak tau hasilnya gue tuh takut kalau gue ngomong, gak cukup menghibur gitu gak cukup lucu lah kan kalau podcast mah gak harus lucu, Link mana ada podcast komik, mana ada yang gak lucu, Pras podcast semua dirt, dirt jadi gue ngerasa tuh kalau gue di podcast harus 3 detik, harus lucu, Link agak disini mah enggak, tadi aja udah lucu gue takut penontonnya langsung nge-klik 2 kali cepetin, cepetin, cepetin tadi, tadi ya, tadi ya, pas awal-awal banget, Link lu balik lagi ke lu yang dulu gagap lu aslinya kan gagap, Link iya, lu gak bisa ngomong lancar iya kan? tapi gak segala, gak gagas segitunya oh, lu gak yang kayak? gak kayak aja segagap lah tapi patah-patah gitu nah, lu kenapa bisa jadi lancar? mulai karena stand up karena kan pas stand up lebih sering ngomong di depan umum dan gue sering ngafalin banget kan makanya sampai sekarang kalau stand up tuh gak bisa yang kayak lu cuma nulis pointer-pointer terus di bawah di atas panggung, langsung di omongin iya, iya gue kan harus nulis kata-perkata sampai sekarang gitu komanya pun kalau kelewat jadi hilang tuh, Link hilang, semuanya hilang ush, gokil, berarti lu benar-benar robot, gue berarti di atas panggung, Pak robot ya, jatuhnya, ya Herling Haaland, gue robot, gue tapi kan itu prepare-nya harus wah, gue pernah ya, teman-teman ya komputin ke Link dia bawa materi, Sadik bawa materi buku apa namanya? kertas 4R tuh, Sadik setebalnya jadi kayak bawa bimbingin untuk skripsi gue ke Prost tuh kayak rahasia ini materi gue, baca-baca-baca aneh, Pak, udah ke Link ya, itu gue yang ngerasa diantara komik-komika lain gue yang sampai sekarang masih harus nulis kata-perkata yang lain kan mainnya udah terutamanya senior ya kan mainnya udah pake pointer aja gitu tapi tadi gue juga bilang sama Sadik lu berevolusi ketawa anjing lucu banget ya ini teman-teman ya ini ada beberapa foto Yudha ke Link yang akan kita kasih des ini juga harusnya ada ini yang paling kocak des nah sekarang perubahannya berasal ya dari potongan rambut brewok lah, brewok lah oh enggak, kalau brewok mulai karena pandemnya aja hah, maksudnya? gara-gara lu covid terus temukan bukan, bukan bukan, jadi dulu tuh selalu gue potong habis Prost kadang gue ngerasa kalau pake brewok itu kelihatan tua, gue tuh gak suka terus pas pandemi 2020 mulai lu biarin kan gak ada kerjaan ya lebih banyak di rumah waktu itu lu gue diemin aja lah tau gak keluar keluar kelihatan waktu gue ganteng juga disuruh geser sama orang marah lu, selalu peleng tuh maaf pak, maaf pak sorry, sorry lu buru-buru, sorry tapi waktu itu kan lu sempet salah cukur tuh iya yang pitak tuh itu kan waktu sama muslim yang pitak gitu kan yang... yang gini kan enggak, ini di beboknya oh iya kenapa lu pernah salah cukur? salah, pake cukuran harusnya ukurannya tuh yang medium wih, gue sampe gak tau tuh link, begitu gitu tuh anjing emang lu enggak, jadi kalau kita yang cukur yang jinggut gitu ada medium, ada small, ada lars oh biar gak kepotong semua iya, gue pake yang paling kecil gue cukur anjing, jadinya terlalu habis lu beli berarti itu ya? iya, beli yang mediumnya iya, iya wow, lu bener-bener lu rawat ya badan lu ya anjir enggak, enggak waktu gue itu ternyata apa namanya kependekan yaudah lu gue habisin semua cuma jadinya lu kan sekarang pake kaya gini kalau gak ada aneh gak? aneh gue rasanya iya, iya kayak kelanjang nih gue gitu iya, iya oh jadi karena udah kebiasaan udah kebiasaan kecukur jadi GPR sendiri GPR sendiri hahaha tapi kapan sih bang keling lu mulai mulai apa ya? merawat diri iya merawat diri anjir sebenernya gue dari dulu tuh merawat diri gue pernah iya bener dong gue ke rumah lu pernah dimarahin gara-gara gue rapi bener bener gue nih sumpah nih pres kenapa hari ini gue pake telana pendek pake kaos polo doang karena waktu gue ke pwk dik gue pake telana panjang gue pake sepatu diomelin hahaha maksud gue kan gak ada salahnya ya hahaha li lapi banget lu ngobrol-ngobrol doang gitu tapi ada salahnya kan itu warkop itu warkop lu kok warkop iya emang mana pernah ke warkop lu ada di cafe sekarang iya beli teh gila iya beli teh aja ya teh temen-temen ya teh katanya ada teh rasa lavender gue gak tau apa itu sovel ada harganya berapa ling di TWG tuh 80 ribuan lah 80 ribu kan itu tuh murni gara-gara gue diajak nongkrong disana gak sanggup juga gue minum teh kayak gitu terus mungkin gara-gara konsumsi makanan yang lu konsumsi jadi mantep-mantep muka lu jadi mantep li iya mungkin itu mungkin lebih sering makan gue iya lebih seringgang bener dulu kan kalo ke rumah gue bawa cimol kalo sekarang udah makin ganteng iya gua mengurangi makan gorengan gitu-gitu mungkin ya nah gokil hitem lu tuh sekarang cantik gitu sweet gitu hitem lu gak usah dipuji gitu sih nah emang iya semua orang pasti banyak gak orang yang muji lu Ling lu gantengan jejer ini biasanya bukan gantengan bilangnya tuh gak sekeling waktu di TV masih halus itu Ling tapi dalam hatinya ganteng iya mungkin kayak gitu maksudnya cuma dibilangnya ternyata gak sekeling kayak di TV gitu sama gue paling sering tuh dibilang ternyata aslinya tinggi kalo dikirin lu pendek ya iya padahal kan lebih tinggi lu daripada gue iya gue sering banget kalo ketemu orang lu ternyata aslinya tinggi gitu iya 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 kebetulan lagi pake enggrang nah si Arif yang kasihan gitu nah ngoblo 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 gue gara-gara nonton video lu sama panji katanya komedian tuh gak boleh takut ngepans lagi bener jadi tadi ada kepikirannya udah keluarin aja kalo gak lumayan setiap dikasih sampai narrator lah lu ya kalau udah ke Ling senin emang agak tinggi tadi pake apa Ling kage 8 artis tapi yang kasihan pas orang liat, anjing pendek banget ya itu sayang tuh, sayang waktu dia udah terkenal umurnya udah terlalu tua jadi gizinya masuk juga badannya udah ga bisa mulai waktu terkenal masih muda, lumayan lah 19-20 tahun jadi iya iya lu ikut stand up umur-umur 19 waktu itu ya eh pertama kali stand up gua 17 tahun 17 tahun lu sadik dia sama kayak sadik dulu ya lu 17 tahun? tadi SMA lah gua udah lulus SMA iya cuman kan umur kita beda bang lu berapa? 94? dia 96, beda 2 tahun nah pada waktu itu kan lu ga ngerawat diri dong? gua kalo pake masker pake sabun cuci muka tuh emang dari dulu, ya itu standar lah ya ya standar cuman kalo skincare yang lain kayak lu pake Uniqlo, H&M gitu-gitu kan baru-baru ini ya karena baru mampunya nah kalo pake skincare yang kayak dulu ke dokter EH dan lain-lain ya murni karena gua ngerasa sebagai penampil emang harus dijaga? harus dijaga ya tapi kan personal lu bukan itu gua bisa ngasih kebalikannya Lim lu liat, dulu gua rapi nge Lim gua rapi? iya gua malah jadi gembel gini malah nah sekarang lu jadi anak bandel soalnya Prasko dulu dulu kan rambut rapi sekarang kan gondrong gitu sebenernya gua udah pengen gondrong dari dulu cuman ya kebutuhan aja kan gua anak band dulu oh iya nah kalo gua kalo yang pake skincare-skincare itu karena gua rasa gua perlu buat penampilan kalo lagi ditanggung biar kalo diliat kagak kan gua udah madul kurus kalo jerawatan banget jadinya kanci ini orang dari mana nih kenapa jadi penampil gitu iya tapi emang jadi keren banget kayak show lu kemarin yang di Jegal Semesta ya? iya di Jegal Semesta di Jegal Semesta itu lu nampil dengan look yang wah keren Panji mah lewat gantangan lu kemarin kayak pembicara TEDx lu bisa cuman gua baru sadar pras ini gua setelah nonton digital downloadnya ya gua kebanyakan nunduk ya iya lu karena ngeliat gua bukan liat contekan sebenernya cuman ternyata gua kalo stand up itu normalnya nunduk itu yang pengen banget gua apa namanya perbaiki gitu gua ga pengen kebanyakan nunduk ga berani liat ke penonton gitu itu kan sebenernya di bawah alam sadar kita ya iya bener karena itu kebiasaan untuk kita lebih relax iya gua juga kadang-kadang gua gua lebih sering coli gua dari sepanggung ya biar relax gua gua ngeliat lu manggung tuh pede banget gitu ke atas panggung percaya diri nah gua tuh kayak malu-malu gitu iya lu kan kebanyakan nunduk kalo lu kebanyakan indi tapi kan di jika semesta itu kan show lu yang pertama iya menyangkut lu kesini juga lu akan promosikan wah show kedua namanya tulang punggung woii ini dengin namanya buang rekomen buangin ini mah dagangan keling yang susah banget dipesannya sekarang karena udah terkenal banget nih cuma ini sejujurnya gua bikin ini tuh gara-gara Prasdy oh gitu jadi waktu 2020 lu gak balik ke Padang kan ya nggak nggak jadi si Prasdy tuh dulu di rumahnya selalu ada bawang goreng gitu loh terus gua bilang Pras ini gua bisa bikinin lebih enak iya pede aja dulu ternyata beneran enak enak pas gua coba woi Ling ini gokil sih Ling apa ini Ling lu kasih heroine apa kenapa kita jadi nagi anjir nah iya jadi ini gua lanjut lah gua jualan itu iya iya nantilah pas ini tulang punggung dulu dong iya bahasanya se kedua gua juga tulang punggung bahasanya iya masih mirip-mirip kayak yang pertama cuma bedanya bedanya gua sekarang kan udah lebih sering ngomongin keuangan ya di sosmed gua betul jadi bahasan tentang keuangannya mungkin bisa lebih dalam dibanding yang pertama karena kan lu bener-bener udah mulai expert banget masalah keuangan makanya ada di Jegal Semesta iya kan kalo yang tulang punggung ini lebih banyak bahas keluarga kayaknya karena namanya aja tulang punggung ini gua oh iya iya gua aja yang berkaca dari poster yang baru lu post iya kan itu udah official tuh iya poster officialnya itu nah ini poster officialnya temen-temen ada tulang punggungnya bengkok kita liat ya jadi kalo di Jegal Semesta tuh gua fokus bahasanya tuh tentang kesialan-kesialan gua dalam hidup peras kesialan gua di apa aja ya di dunia investasi sama di di tentang kehidupan lah yang gua punya temen orang kaya dan gua ngerasa gak seneng itu nah sekarang tuh ada bahasan tentang keluarganya dalam juga soal gua ngerasa gua nih emang sebagai tulang punggung bukan orang yang terbebani gua tuh ngerasa karena menjadi tulang punggung tuh karena keinginan gua sendiri iya iya contohnya karena gua gak pengen misal gua hidupnya baik ya tapi luanda adik gua hidupnya gak baik gua gak pengen lagi makan di mana terus ada yang DM bang liat nih bang adek lu lagi ngamen kan males gua gua males jadi yaudah gua jadi tulang punggung gapapa biar dia hidupnya baik juga gitu selama masih mampu lah keren anjing lu kan ini ada dulu orang bilang generasi sandwich kalau lu kan lebih ke Big Mac ya kan tempa lagi tempa lagi tempa lagi tempa sampe segini nih ya kan kita sama kali iya itu lu juga sama malah lu lebih banyak karena lu udah ada Gohan dan Nuga Nuga banyak iya anak gua semua nih iya iya gua semua gila gua udah bukan Big Mac lagi gua mah iya gua udah gede banget gua sari roti aja lah tapi lu nyaman gak link dengan eh maksudnya bukan nyaman apa ya lu bahagia gak dengan lu bisa menghidupi keluarga lu gitu jadi jadi apa ya jadi kesukaan aja lu ah gua harus gua malah jadinya seneng banget iya karena itu yang tadi gua bilang kalau kita hidupnya enak tapi sekeliling kita hidupnya ga enak itu tuh membebani gitu Benar, kepikiran Dan gue ya pengennya kalau sukses ya Suksesnya bareng-bareng gitu Karena kalau sukses sendirian malah jadi gak nyaman gitu Jadi gue tuh seneng banget Ada di posisi ini Dan kebetulan juga punya penghasilan yang lumayan Banyak Jadi bisa ngebantu orang Ya kan ada kata lumayannya Lumayan banyak Jadi lu bisa bantu Adik-adik lu dan keluarga Udah sampai bisa bikin rumah Alhamdulillah Anjir, yang cetnya warna ungu ya Ungu, bener, bener Cetnya ungu dan warna pink Dan hape lu juga ungu kan? Warna hape, gue warna pink Ditaro disitu Hape-nya pink, tasnya ungu apa pink? Ungu Gue masih hafal banget Anjir, lu tuh Kenapa sih segerli itu Hatinya lembut Iya, lembut banget Gue tuh ini, ngerasa Gue tuh punya konektivitas sama Justin Bieber Justin Bieber itu lahir Akhirnya 1 Maret 1994 Lu? Gue 28 Februari 1994 Jadi tuh Tahunnya sama Tahunnya sama Dan cuma beda hitungan jam Jadi kayaknya Justin Bieber kan suka banget ungu ya Kayaknya gue suka ungu juga gitu Gue nyanyi juga se-enak dia juga kok Coba satu lagu Coba satu lagu Coba satu lagu Siapa ya? Is it too late now to say sorry? Because I'm missing more than just your body Enak banget Enak banget Enak banget Kabarnya Justin Bieber tau lu suka ungu Dia sekarang suka warna hijau Tidak banget li Iya Gak mau disambil sama gue dia Tanggal kapan tuh? Apa? Justin Bieber kini disnya gak tau gue Show-nya? Show-nya tanggal 8 Juli 2023 Di Titan Center Bintaro Wiss, kapasitas berapa itu Ling? Kapasitas seinget gue 414 Wiss, lo undang Justin Bieber gak? Pengen sih Pengen sih biar dia pembukanya ya Biar cepet tuh akunya gitu Harga tiket ada berapa Ling? Harga tiket ada 3 kelas Ada Rp150.000 Rp250.000 sama Rp350.000 Oke Itu banyak tuh temen-temen Temen-temen Cina gue Cina selalu yang nonton Banyak? Ya semoga lah Karena kan waktu dijegal Gue tuh baru sadar plus Waktu dijegal semesta itu Rata-rata yang dateng Keturunan Keturunan Tionghoa Iya Gua liat Terus yang pelibumi lu taruh di atas-atas? Enggak Emang lu pada menjauh Makanya waktu show ini Yaudah gue ngomonginnya Tentang keuangan dan investasi lagi Muri karena Ternyata menontonnya mereka gitu Biar nyambung lah sama penontonnya Sudah bisa Dibelinya dimana Ling? Dibeli Diklik Lingnya ada di Biososnet gue aja Di Biososnet lu? Lu juga jual Digital Download sendiri ya? Enggak Sekarang udah di Comica Awalnya Sebelumnya? Awalnya sendiri Untung gak Ling kalau jual sendiri Ling? Waktu itu Ling Lebih untung tapi lebih capek aja Oh karena harus Karena kan gak ada potongan Murni gara-gara Waktu itu jual sendiri tuh Karena gue Editingnya udah kelar di bulan Agustus Iya Gue ajuin ke Comica Baru bisa Dijual di Comica tuh Bulan November Jadi Agustus September Oktober November Ada 4 bulan kan Ada dibanding gue nunggu 4 bulan 3 bulan pertama Gue jual sendiri aja dulu gitu Sekarang udah di Comica tuh? Sekarang udah di Comica Gokil Tulang punggung ntar juga lu taruh di Comica? Ya mungkin Oke Gokil nih udah ke Ling nih Temen-temen Diem-diem tetep bikin show Iya Iya kan sedek ya? Bang Ling berarti Stand Up Comedy tuh masih jadi penghasilan utama lu dong? Iya Bagus ngebutannya Atau konten creator? Iya Sebenernya kalau secara Pemasukan lebih banyak konten sih Endorse? Iya konten endorsement gitu lebih banyak sih secara Pemasukannya ya Karena kan kalau stand up kita nunggu diundang sama orang kan? Iya 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 Kalau bikin konten kan kita harus bikin sendiri dulu aja Nelama-lama endorse-nya masuk gitu Lo endorse-an banyak dari investasi gitu ya? Produknya produk perbankan, produk investasi gitu Wih asli Jauh banget Anjing Seorang anak Cita Yem Yang bapaknya 11-12 sama gue Gokil loh Ling Iya Gue tuh salut lah dengan Yuda Keling tuh Hidup di kalangan Cita Yem yang gue tau kerasnya Dan lu memilih hidup jauh gitu maksudnya dari kampung lu Enggak murni karena gue ini pras Mungkin jauh itu maksudnya gak ngerokok gak minum gitu kan? Bener Itu tuh gue karena gue ngeliat banyak contoh Yang gue gak suka dari orang-orang yang suka mabuk dan suka ngerokok Siapa tulis? Kalau lu kan gue kenalnya waktu udah gede Waktu gue kecil gue tuh sering ngeliat orang yang suka mabuk tuh Tingkahnya kayak begini makanya gue gak pengen gitu Sering tuh liat Wah dia mah Sering karena ya kalau lagi kumpul keluarga gue liat semua Tapi ini bakal ada di cerita lu gak Ling? Di tulang punggung Ling Gue pengen Ling Oh iya Ada satu materi Tentang bahas begini-begini Ling Jadi gue tuh ada dua respon waktu nonton di Jegal Semesta tuh Respon penonton yang pertama tuh yang dari keturunan Tionghoa itu seneng banget gara-gara Akhirnya ada stand-up komedian yang ngebahas isu-isu yang mereka resahkan Soal influencer saham Soal dunia keuangan lah Nah tapi penonton-penonton yang dari awal ngikutin gue stand-up tuh lebih seneng Sepertiga akhir tuh waktu gue Sepertiga akhir ya bener Ngomong soal keluarga Ngomong soal percintaan itu Nah ini sebenernya kan gue ada dua pilihan kan mau bahas yang mana Gue sih lebih contoh ngebahas yang ke pertama Gitu Cuma di bagian tulang punggungnya pasti tetap ada tentang keluarganya Karena kan show-nya juga judulnya tulang punggung Mau gak mau harus bahas soal itu juga Gue mau nanya Ling siapa stand-up komedian favorit lu di Indonesia Sebutkan tiga orang Jawaban nomor satunya lu udah pasti tau Coba satu, dua, tiga Eh Raditya Dika Pasti itu Tau gue dia Raditya Dika banget dia Yang kedua siapa? Ini gue jujur ya bukan karena di lu Gue tuh suka banget sama lu Tapi aneh banget suka banget sama lu Maksudnya stand-up komedian yang gue suka nonton Karena buat gue lu tuh di panggung nikmatin panggung banget Gak kayak gue tuh selalu stress setiap nampil di panggung Lu tuh ngerasa lu lepas banget lah kalau di panggung lah Gue emang kecanduan panggung gue Iya Kalau lu udah liat panggung tuh gue Dan lu bisa yang dari gak bertenaga di atas panggung Bisa se-energik itu tuh sesuatu yang gue gak bisa capai lah gue rasa Jadi gue tuh gue kagum lah sama cara stand-up lu Terima kasih Lu nonton spesial yang ibu kan ya? Nonton, nonton Itu kan lu bisa se-kenceng itu penonton Gue tuh ngerasa ya lu stand-upnya curang waktu itu Gue kan sebelah sama Arif Karena masa ada stand-up cuma begini doang langsung seketawa Hukus, bukan sana gue dong Ada yang kata gue cuma gini-gini doang Gitu Jadi tadi baru dua ya? Baru dua ya? Yang ketiga Terus plastik gue satu, siapa ya? Ntar dulu masih ngobrol nih Apa yang ketiga siapa? Satiap tiga siapa ya? Ada yang no call B sih Ada yang no call B Itu tuh cara stand-up yang gue rasa gue bisa capai Oh Murni ya? Karena gaya dia kan juga diem doang Atas panggung Dan ngomongnya gak menggebu-gebu gitu Tak 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 dar gitu Cuma yang kalo gue suka nikmatin ya lu paling Yang gue tontonnya tuh kayak anjing gue gak bisa deh Karena rasanya jadi gue ngenikmatin aja gitu Aduh gilang Nggak ya temen-temen Nggak ada lu kalo stand-up sambil mabuk Gila kalo lu lupa materi pasti Ada Arif Alviansha di mana? Ada Arif Alviansha Gokil Yudha ke Ling Ini bertiga ini temen dekat ya? Temen bener-bener seperjuangan Di saat Susah sama-sama Susah ya Ling ya? Iya Bener Saat seneng keras sendirian Mana ada begitu anjing Yudha ke Ling bro sekarang jadi Yudha glowing Jisah Gak mau ya Gak mau 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 Bukan Yudha glowing sekarang Manggil gue Koko Yudha Wah iya Dia karena ngumpulnya sama Koko-Koko Cina dia Kemarin gue liat ada foto semua Woih ada nyempil satu Putih 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 sipit putih sipit Gak ada gue sampe hitachi hitachi apa ref ada info info senduling info bernama yudha keling nih pernah ketahuan coli pada waktu karantina suci empat gak ketahuan udah klarifikasi aja habis itu lu gak ngumpulkan sama kita bukan bukan jadi tuh murni gara-gara kita mau makan ya semuanya mau makan kita mau makan di mcd sebelah hotel tiba-tiba gue ngerasa kayaknya gue ngantuk deh anak-anak mikirnya aneh kita tuh makan tuh lapar semua iya lapar lu bahasa gue gak boleh ngantuk bahasan disitu tuh lagi link-link gitu oh link-link bokep iya iya lu emang lagi nanya link bokep kan waktu itu terus kita masuk lu kayak kaget gitu gitu enggak enggak gua inget banget gua bilang ngantuk tapi lu bilang iya mau coli ya mau coli ya gitu karena aneh aneh banget semua orang udah mau berangkat tiba-tiba lu lemes sendiri ya gara-gara itu kan gua jadi coli di mcd tuh bukan aduh 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 buss oke sekarang dicuri aja masing-masing apa ya pernah gak coli di pop hotel ya pernah lah pernah gak lu lah aku gak pernah sumpah gua di balai kartini di balai kartini pernah gak di balai kartini pernah gak ah balai kartini coli goblok kan ini lu yang goblok anjing eh ini di balai kartini tuh kita dateng sore ya malamnya kita mengambil kontor tuh begini terus kan si salah kita di dalam balai kartini tuh sebelum sebelum sholat jumat sholat jumat abis itu kita latihan abis itu sore ada kamar mandi kan lu pada mandi gak? nah gua mandi di yang kamar mandi ada bathtubnya iya iya tau anjing anjir anjir makanya gua keluarnya kayaknya lumayan cepet gara-gara dikutuk sama setan balai kartini cuman kan ada kamar mandi bener kan? ada karena di pop hotel kenapa gua gak mau karena kan dia gak ada kuncinya kan? iya makanya gua takut tiba-tiba ntar dodit misalnya gua sering kamar sama dodit gitu makanya kalo anak-anak makan lu bilang ngantuk dikunci lu dari luar aduh ini fakta baru sih udah keling pernah menumpahkan sperma di balai kartini iya iya lu tuh ngerasa gak sih itu tuh bikin relax karena kan gua tegang banget setiap mau stand up iya 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 sih tapi kayaknya lebih gua pilih ah mending ngerokok deh daripada gua coli nah gua kagak ngerokok daripada yang ngerokok gua gini jadi gua cari tempat sendiri iya 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 tapi belum di restuin orang dua si cewek iya Allah bukan belum di restuin belum meminta restu oh iya iya belum meminta restu Arif karena masih dila juga masih ngejar karir kakaknya juga belum menikah jadi emang belum ada umuhan karasana tapi kan ada pepatah gini ngejar karir ngejar karir eh di tiku ngorang iya iya ada ini ngejar karir ngejar karir Emang meninggal Noppe, Noppe Gw juga anjing Kan gua bikin story itu juga Postingan Noppe itu gua angkat ke story 2 Gua lupa Gua masih inget ya, gua kemarin abis dari net tv Terus baru masuk mobil Gua liat handphone, ada postingan itu Gua di nemam PDPOK anjir Apa yang gua kejar ini ya Allah Gua liat postingan itu ketawa banget Gua pers, sorry banget Itu tuh Dark yang lucu banget gitu Iya emang, suatu sisi lucu Tapi kalo buat orang-orang yang merasakan Oh iya bener gua Gua stand up, gua stand up, gua bikin ini Itu, mengasah diri setiap hari Cuma itu akhirnya menyadarkan gua Karena akhirnya gua juga baru inget Kalo lu terlalu sering ngejar sesuatu Kita kan emang makin tua pengennya Hidupnya makin baik ya Cuma kadang kita lupa orang tua kita juga makin tua Gitu Itu jadi postingan itu tuh menyadarkan lah Bener Apa? Gak, 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 lanjut Yang dilanin, ntar lu belum pak Bener, 10 tahun 2013 Menikah laling, lu udah ganteng ini kok Kecuali dulu lukur rumah emaknya Baru Agak, gua tuh waktu itu bilang ke Dila Gua tuh belum mau nikah kalo Adik gua belum lulus kuliah Kan udah lulus? Kan ada dua Kapan itu dia? Sekarang gua lagi kuliahin sepupu gua Oh Allah Jadi makin lama deh Emang nyari-nyari aja Enggak, karena ini Pras Gua tuh ngerasa dulu Mama sama papa gua tuh sering berantem gara-gara uang Nah gua tuh gak pengen punya Beban finansial yang banyak Kalo nanti udah nikah Karena gua gak pengen Anak gua tuh ngeliat orang tuanya berantem lah gitu Makanya gua pengen kalo adik gua udah lulus dulu Guanya udah lebih mapan dibanding sekarang baru ngomongin soal nikah Jujur, tapi jujur Nih 10 tahun kan lama banget Ling Lama banget Lu 10 tahun itu karena lu sayang atau sayang sama hubungannya Ya karena sayang lah Wess Karena sayang Karena di konten, mungkin Enggak lah Maksudnya Kalo cuma karena itu Kenapa Memperjuangkan buat kejenjang yang lebih serius gitu Hmm Oke, fakta selanjutnya Fakta berikutnya adalah Yudha Keling ini pernah menantang Bertengkar Pras Seorang Arif Alviansha Tapi ngakak galon gak bisa Kok bisa nantang aku ya Engga Ini gua inget Gua inget Gua inget kapan nih Gua inget ini di tahun 2015 Betul Itu kayak di apartemen gua apa di rumah gua yang lama ya Di Cibubur Di Cibubur Arif, gua sama Arif lagi nginep di Cibubur Si Arif Kan Arif kecil ya Iya Petakilan Ya kalo maksud gua, gua tempelin ini juga jatoh Gua tahan kepala lu gini gak kuat nih Gak nyampe Gak nyampe Atau bisa nantang Kayak naunan sebelum Gua Bisa mengalahkan aku Enggut nih, kepala lu gua ginin Coba Gak nyampe Udah Shhh Anget galon bisa gak? Anget galon bisa gak? Gua gak pernah nyoba Jadi kalo kalo di rumah beli galon Diangkatin sama abangnya Suruh orang Ya Allah Gak ada Si Keling ngangkat galon Ininya kebeter semua Kementer semua Kementer semua Panik dia Panik dia Angkat laundry juga gak kuat Angkat laundry juga gak kuat Angkat laundry juga gak kuat Ya Allah Itu fakta Itu fakta itu Jarno dilatih aja Jarno dilatih Angkat belajat keluarga kuat Angkat matabat keluarga kuat Angkat galon goyang Gitar Gitar Yaudah Fakta selanjutnya Fakta selanjutnya Keling ini pernah nginep berhari-hari Ke apartemen Pras Teguh Dan pulangnya Pinjem duit buat pulang ke rumah Bukan berhari-hari Salah itu Semalem 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 Yang lu pake ledging inget gak lu Ling Kayaknya gua kalo ke apartemen lu tuh gak semalem Pras Biasanya tuh Jumat Sabtu Minggu Iya 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 Dateng Jumat balik minggu ya Balik minggu Nah gua tuh seneng gitu berkumpul-kumpul dengan temen-temen Padahal ada satu hari waktu itu temen-temennya Duit gua tinggal 20 ribu Emang bener 20 ribu Mana yang gua kasih makan bini gua Udah ke Ling Ama si anjing itu lagi Si Hana Gua melihara anjing dalam mempertemen Anjir Makanan juga banyak banget Tinggal 20 ribu Kita sama-sama gak ada duit ya Ling ya Iya Terus ke Ling Pras Pinjem duit Duit dong buat Naik kereta waktu itu kan Naik kereta Tapi Gua adalah Seorang manusia yang Nafas aja gua kasih buat temen gua Gua kasih 20 ribu itu Yes Ya kan Ling Gua lupa Cuma kayaknya gua buat naik kereta Fakta Dari apartemen ke Station Klender Fakta Untung Ling Gua kasih tau ya Di rumah masih ada 6 mie lagi Sama 3 telur Jadi lumayan buat lu Iyi sama anak Bener Sama anak Anak makan telur bus Gua makan mie Gitu Tapi Seiring berjalan waktu Ekonomi kita Membaik gua dua Gokil Gokil Begitu Begitu gak kalian berteman? Fakta berikutnya Yuda Keling ini adalah orang yang Pernah membuat Prastegu dan istrinya Beranjang Jangan jadi Perluah Mertua Anjir Anjir Itu ceritanya waktu itu Kita lagi di Padang ya Lagi gua lagi di Padang Berarti kalian sudah bisa menebak lah ya Betapa dekatnya gua dengan Luda Keling Gua Gua Prast Ada sadik juga disitu Mau ke rumah Ai Iya ada sadik Ada Mau ke Lintau Wah tahun berapa dulu dong? Tahun 2016 2016 Nah Karena mau ke Lintau Di mobil kan rame-rame ya Rame-rame Itu ada adeknya Ai Eh gak ada Ainya Iya adeknya Ai Si Dafa Ada Dafa nya gak? Ada Dafa Terus Standar Padang tuh ada dua jenis baju Iya Baju untuk dijual ke semua orang Iya Sama baju untuk anak-anak komunitas Nah adeknya Ai sama Prast dikasih baju yang bukan anak komunitas Gua iseng aja Dih adeknya Ai gak dianggap keluarga Dih adeknya Ai gak dianggap keluarga Terus-terus kayak gitu Terus panjang lah Panjang Panjang jalan aja begitu Udah Lintau Udah Lintau Terus tiplas akhirnya nanggepin Kan emang dia bukan anak komunitas Bukan keluarga Ai langsung Anjing Uyayut Dari diem langsung gitu Anjing Uyayut Tiba-tiba Ai tuh diem tuh Anjing Uyayut Tiba-tiba gitu Itu pertama kali gue denger Ai ngomong Anjing Sumpah Gue kaget anjir Semua yang di dalam mobil gini Langsung duduk Langsung nunduk Anjing diem Si Keling diem Seribu bahasa sampe lintau Engga Awalnya gak jadi Kelintau dulu Oh iya gak jalan Gue marah balik ke rumah dulu Iya 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 Gue marah gara-gara Ai ngomelin lu Iya Iya kan Ah ngapain sih kamu kepancing kayak gitu Orang dia bercanda Wah marah dia Dia sampe teriakin Wah begitu sih Ai Anjir Gue liatin Lu si anjir Blok Tapi akhirnya Baican terus Kelintau Coba kan Arief juga pernah disaksi Lu juga pernah Di Depok katanya Bukan nih naik mobil Karimun Iya Karimun punya kakeknya Pras Tiba-tiba ini air Ini Pras nyetir Tiba-tiba mereka ada masalah Penumpang Diem dong Diem kamu gini nih Tiba-tiba berantem Kamu juga gini Kamu juga gini Pras keluar Gebrak Dia ambil cupir nih Keluar Gebrak pindu Air juga keluar Penumpang di belakang Di belakang orang macet Macet aja Macet 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 Ah capek gue sama lu Ai Gue tinggal Gue tinggal Gue tinggal lagi Gue tinggal Gue tinggal Aduh anjir Aduh di belakang sendiri bingung Gue harus ngapain ini Langsung lompat Lompat Langsung nyetir Sedirin bang Tuh lu bisa nyetir ya Tuh Gue gak bisa kayak Anjir nih gimana nih Gue dorong aja Apu-apu Apu-apu mobilnya rusak Si Ai belum jago banget nyetir waktu itu tuh Baru-baru belajar nyetir Makan dia diem Pokoknya aneh banget lah Ya itu itu gue Yang itu gue ngerasa salah sih Maksudnya Harusnya Jangan di segit Maksud gue Gue ngeledikin awal Harusnya gak apa-apa Cuma Kan perjalanan jauh ya pak Jauh Jadi gue ngece terus Ngece terus dia Bukan anakku Ih gak dianggap keluarga Gak dianggap keluarga Komporin 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 Langsung teriak Ai Anjir lu ya Yud Wah Bangset Diem lu Digituin sama Ai Langsung diem Langsung diem Langsung cek travel waktu Langsung Langsung membaring daripada Aduh Ya Allah Yang Arif Alfiansa Yang Arif Alfiansa juga Aduh sorry ya Rivia Pancing emosi waktu itu Ya itulah teman-teman Betul Itulah teman-teman Saya sarankan Hati-hati nikah muda Emosinya masih Menggebur-gubur Itu belum nikah itu tapi Udah lah Udah lah Orang masih minap di Si bubur itu aku Oh belum Mas Arif Baru gak berarti lu dulu ya Baru tunangan Tunangan Mau menikah itu Ya belum Abis itu Si keling Pokoknya Semua anak komunitas Pernah Lihat ai Tiba-tiba jadi cool Oh iya Tadi kan bareng gue Langsung diem semuanya Gue nafas aja Biar kagak bersuara itu Itu dia Cerita Yudha Keling hari ini Teman-teman Sekali lagi diingatkan Tanggal 8 Juli Tanggal 8 Juli Di mana Di Titan Center Bintaro Seu tulang punggung Ya betul Ticketnya bisa Dibeli lewat link Yang ada di gue Ya betul Buat teman-teman Langsung aja beli Harga tiketnya ada disitu Tertera semuanya Semoga Yudha Keling Menjalankan shownya Dengan sangat pecah Amin Amin Semoga gak beribet sih Gue takut banget beribet Masa gak kumbut sama gue Kumbut kan Yang soal Mulut bau Oh iya udah Gokil Teman-teman Terima kasih Yang sudah nonton Sampai bertemu di Kejar Setoran selanjutnya Jangan lupa subscribe Like dan share Dadah Sampai ketemu Kejar 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 Setoranmu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendapatkan Tuahnya Continue Jangan lupa Kini 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 Jangan lupa Sip Terima kasih.